Pemerintah memproyeksikan peluang bisnis industri baterai kendaraan listrik di dalam negeri akan semakin tumbuh dan berkembang. Untuk itu, perkembangan pengembangan industri mobil listrik tinggal menunggu investasi masuk. Lantas, berapa besar peluang bisnis industri mobil listrik dan bagaimana perkembangan industri mobil listrik tanah air saat ini? Langsung aja kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Bapak Budi Setiadi dan juga Sekretaris Jenderal Kai Kindol Bapak Kuku Kumara. Terima kasih Pak Kuku dan juga Pak Budi telah hadir bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kalau kita lihat tadi adalah salah satu program yang dilakukan oleh Kemenhub adalah acara atau digelar pameran dan konvo ya Pak kendaraan listrik. Apakah ini menjadi salah satu bukti bahwa Kemenhub juga mendukung terkait dengan adanya atau kita mendorong industri mobil listrik ini? Kalau dibilang salah satu oke, tapi sebenarnya banyak rangkaian yang kita siapkan dari Kementerian Perhubungan dan sebenarnya dilakukan Pak Menteri Perhubungan kemarin beliau adalah sebenarnya kick off penyampaian kepada masyarakat bahwa Kementerian Perhubungan atau Pemerintah dalam ini siap untuk mendukung produksi kendaraan bermotor listrik, sepeda motor maupun mobil. Dan sebetulnya selain pada aspek syarana, pada aspek syaraa kendaraan, kita juga yang terpenting adalah begitu perpres nomor 55 disyahkan, diselesai, dibuat, kita masih punya turunan, ada beberapa peraturan menteri yang kita buat. Yang pertama peraturan menteri untuk uji tipe kendaraan bermotor listrik dan sepeda motor. Yang berikutnya adalah uji berkala untuk kendaraan bermotor listrik, terutama yang sampaikan Pak Menteri tadi kan, bus umum akan didorong yang pertama kali untuk bisa menggunakan kendaraan listrik. Untuk yang peraturan menteri terkait masalah uji berkala, tadi siang sudah saya harmonisasi dan sudah saya finalisasi untuk siap kita maju ke Kementerian Hukum HAM untuk bisa mendapatkan pengesahan, kalau nanti sudah tangan Pak Menteri berarti sudah bisa kita pakai. Setiap tipe baru, baik sepeda motor, mobil, atau bus, baik diproduksi di Indonesia atau yang datang dari luar ke Indonesia, itu akan menjadi proses uji tipe di balai saya. Dan sampai dengan sekarang, kita dari mulai tahun 2010, sebenarnya sudah cukup banyak yang sampai sekarang uji tipe. Tapi masih menggunakan regulasi untuk yang kendaraan bermotor dengan bahan bakar fosil tadi. Dan kemudian untuk khusus yang uji perkalanya, rancangan peraturan menteri sedang kita selesaikan, tapi saya sudah berjanji tadi kepada Pak Menteri, satu bulan selesai ini saya akan siapkan. Satu bulan selesai ya Pak ya? Satu bulan, cepat. Ini memang menjadi sebuah langkah dari Kemenhub untuk tadi ya, mendorong berkait dengan industri mobil listrik ini. Ini disamput baik juga, dan Anda mengatakan bahwa ada harmonisasi di sini, terkait juga ini tidak hanya kementerian perhubungan saja yang bekerja di sini, harus ada kementerian lain. Anda melihat koordinasi antara kementerian-kementerian ini seperti apa juga? Kalau dari awal, untuk penyusunan perpres ini, ini sudah mulai proses dengan beberapa antara lembaga, ada Kementerian Perindustrian, dan kemudian sebagi leadnya adalah Kementerian Menko Maritim, kemudian ada juga Kementerian Ristek, dan juga Kementerian-Kementerian yang lain. Jadi artinya memang ini kerja barang pemerintah yang terkait untuk mendorong bagaimana penggunaan kendaraan bermotor listrik ini bisa langsung diproduksi di Indonesia. Di Indonesia, baik. Pak Kukuh, Anda menanggapi terkait dengan mobil listrik ini seperti apa Pak? Anda pelaku usaha tentunya ada yang mengatakan bahwa ini menjadi sebuah peluang bisnis terkait dengan industri baterai kendaraan listrik ini. Dari para pengusaha atau pelaku usaha seperti apa sih melihatnya? Baik, terima kasih. Jadi ini yang dinanti sebenarnya kepastian hukum ke mana arah kebijakan industri otomotif Indonesia ke depan. menghadapi tadi kita punya masalah dengan semakin berkurangnya fosil fuel. Di samping berkurang, kedua importnya juga meningkat karena kebutuhannya meningkat. Di sisi lain juga memberikan dampak terhadap lingkungan emisi. Jadi pengurangan penggunaan fosil fuel dan juga pengurangan emisi. Dan itu kita sambut baik karena kebijakannya sudah jelas ke sana. Sehingga kemudian para pelaku industri itu sekarang mulai membuat bisnis case-nya. Produk-produknya sudah ada. Artinya itu mobil-mobil listrik bermacam-macam sudah ada. Mulai dari yang paling sederhana adalah hybrid vehicles. Kemudian meningkat kepada plug-in hybrid. Kemudian ada lagi baterai elektrik vehicles. Dan kemudian yang puncak juga ada fuel cell. Tinggal pilihannya, masyarakatnya kemudian menerima yang mana. Nah, tadi Pak Budi dari Kementerian Perhubungan sudah memperkenalkannya. Setelah kepres 55 keluar, kemudian diikuti supaya momentumnya tetap muncul. Adalah masyarakat harus tahu ada mobil listrik itu. Kendaraan listrik itu ada. Mulai dari sepeda motor, roda empat untuk kendaraan penumpang, bis, dan yang lain-lain. Sekarang sudah tersedia. Masalahnya adalah bagaimana industri itu muncul di Indonesia. Bikin mobil sudah bisa, tapi sekarang akan peralian dari internal pembasan engine akan beralih menjadi electric vehicles. Namun electric vehicles bukanlah satu-satunya cara untuk mengurangi emisi ataupun mengurangi impor bahan bakar fosil. Bisa ada lagi yang kita di industri ada yang namanya flexi engine yang bisa menggunakan etanol, bisa juga menggunakan biofuel. Nah kita sudah sampai saat ini, dari tahun lalu diperkenalkan, kita sudah menggunakan B20. Mungkin ini yang pertama di dunia B20 dan bisa menghemat cukup banyak bahan bakar fosil. Kita bahkan berusaha untuk mencapai B30, bahkan B30 sedang sedang dicoba. B100 ya? Betul, sedang dicoba. Ini memang tadi kalau Anda katakan, terkait dengan kepastian hukum. Setelah progres nomor 55 ini keluar, itu kan menjadi sebuah kayak keyakinan untuk semuanya bahwa ini saatnya memang industri mobil listrik sudah mendapatkan lampu hijau. Momentumnya sudah ada saat ini. Nah ini bagaimana Anda melihatnya? Bahwa momentum ini harus dilakukan dengan baik. Salah satunya tadi, harmonisasi antara semua kementerian harus berjalan dengan baik. Jangan sampai momentum ini terlewatkan seperti itu. Ya, ini saya rasa sudah kerjasama yang baik dan harus semakin baik. Mungkin pelaku usaha juga diajak ngobrol terkait dengan industri ini? Sudah, kemarin juga ikut berpartisipasi di dalam, mulai dari fokus grup discussionnya. Kemudian juga sudah ada kemarin dari pameran dan parade. Artinya itu apa? Kita akan memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk semakin tahu. Bukan hanya di literatur atau mungkin ditampilkan dalam pameran-pameran. Tapi ini sudah di jalan raya. Mereka juga bisa menyentuh, merasakan, mencoba, dan oh inilah yang dinamakan kendaraan listrik. Sehingga dengan pengalaman itu mereka semakin yakin, kemudian bahwa itu reliable dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan dan memang memberikan keuntungan. Nah, inilah yang harus diberikan kesempatan karena memang saat ini harganya relatif memang masih agak mahal. Oke, nanti kita bahas nih soal harga. Tapi kalau kita bilang tadi terkait dengan perpres sudah ada, yang satu lagi kita tahu bahwa terkait dengan hukum. Tadi Pak Budi juga sempat menyinggung terkait dengan payung hukum kendaraan listrik yang juga dibuat oleh Kemenhub. Kita akan bahas terkait dengan hal itu, Pak Budi. Usai Jeddah, pemirsa Taplah bersama kami dalam Hot Economy.